Minyak melambung hampir 5% didorong tanda-tanda lonjakan permintaan. Harga minyak melonjak hampir 5% pada Rabu setelah laporan dari Badan Energi Internasional diikuti data stok Amerika meningkatkan optimisme tentang kembalinya permintaan setelah penguncian karena virus corona tahun lalu yang bisa dikatakan menghancurkan konsumsi bahan bakar. Dikutip dari Reuters, minyak mentah berjangka brand patokan internasional ditutup melambung 2,91 dolar Amerika atau 4,6% menjadi 66,58 dolar Amerika per barrel. Sementara itu patokan Amerika Serikat minyak mentah berjangka wax success intermediate atau WTI melesat 2,97 dolar Amerika atau 4,9% menjadi 63,15 dolar Amerika per barrel. Persediaan minyak mentah Amerika turun 5,9 juta barrel pekan lalu menurut Badan Informasi Energi melebihi perkiraan analis untuk penyusutan 2,9 juta barrel. Stok minyak mentah pantai timur mencapai rekor terandah. Dan pemirsa dari pergerakan harga minyak kita lihat pembukaan dari beberapa bursa Asia pada pagi hari ini Nikkei Jepang dibuka menguat 0,25% kisaran 29,703. Kospi Korea Selatan juga dibuka menguat 0,08% kisaran 3,185. Hang Seng penutupan kemarin ini menguat 1,42% di level 28,900. Setelah time Singapura penutupan melemah 0,27% 3,179. Itu dia data pembukaan dari bursa Asia maupun data penutupan untuk Hang Seng Hong Kong dan setelah time Singapura. Kita review IHSG-nya bagaimana kemarin. IHSG bangkit dari keterpurukan ya ke teritori positif pada akhir perdagangan Rabu setelah konsisten di zona hijau sepanjang sesi. IHSG naik 122 poin atau 2,07% ke posisi 6050.